Atendees are in listen only mode Sudah jelas ya, terima kasih Atas konfirmasinya Bapak ibu sekalian Mari kita mulai Untuk Kasi pertama kan Baik, terima kasih Mas Zami Selamat pagi Bapak ibu Peserta Filip Webinar Hari ini kami masih Memperkirakan IASG akan bergerak Bulis, moderate Dengan support di 4.501 dan resistance Di 4.684 Kita review sebentar untuk indeks Di Amerika minggu lalu Dow, S&P, and Nasdaq Turun hampir 2% minggu lalu Setelah data payroll Sektor non-pertanian Turun sebesar 700.000 USD Atau 7 kali Di bawah ekspektasi pasar Di bawah ekspektasi pasar Dan tingkat pengangguran Meningkat Dari ekspektasi pasar Sebesar 3,8% Menjadi 4,4% Dan ini Menandakan bahwa Tingkat pengangguran Di Amerika Serikat Bertambah sebesar Hampir 1% Dibanding bulan lalu Investor dan Traders percaya Bahwa indeks Di Amerika Masih mungkin Akan mengetes Harga terendah kembali Paling tidak Untuk minggu ini Karena penyebaran COVID-19 Di US Dan dampaknya terkait Perekonomian Amerika Serikat Masih menjadi sorotan Namun setelah Minggu lalu New York dan New Jersey Sempat Experience jumlah kematian Akibat COVID-19 Meningkat 3 kali lipat Dalam sehari Namun Akhir minggu lalu New York Mengklaim Bahwa jumlah korban Berkurang cukup signifikan Dan ini Ditengarai Menjadi tanda positif Membawa harapan Bahwa Amerika Serikat Mulai recover dari Virus Corona Dan Penurunan yang cukup signifikan Dari jumlah korban Di New York Itu Berkontribusi Membawa Indeks futures Di Amerika Serikat Naik sebesar Satu setengah persen Dunia saat ini Sedang menanti Cina Yang akan mengunggungkan Langkah-langkah Pencegahan COVID-19 Di Wuhan Sebagai epicentrum virus Pada tanggal 8 April 2020 Dan ini Dipercaya Menjadi kunci Dari tanda-tanda recovery Terkait COVID-19 Di Cina Karena Kita tahu Beberapa daerah Di Cina Masih diketahui Masih Menerapkan Social distancing Dan isolasi mandiri Untuk mencegah virus Muncul kembali Oleh karena itu Dengan adanya Ketidakpastian Hal tersebut Terutama Di Pencegahan Dan juga Dampak dari COVID-19 Investor Masih mencari Rasa aman Pada aset yang Dianggap beresiko rendah Atau safe haven Seperti surat utang Pemerintah Amerika Serikat Dan juga Emas Ke komoditas Oil atau minyak mentah Sempat naik cukup tajam Sebesar 29 US Per barel Setelah sebelumnya Sempat Berada di 20 US Karena adanya Rencana pertemuan OPEC plus OPEC dengan Negara-negara non-OPEC Seperti Rusia Terkait tingkat produksi Minyak mentah Namun kembali turun Setelah pertemuan tersebut Ditunda hingga Kamis mendatang Adanya ketidakpastian tersebut Membuat minyak mentah Dibuka Sebesar 26.13 US dollar Atau gap turun Pada hari selasa Filipina dan Thailand Dijadwalkan akan merilis Data inflasi Dan pada hari yang sama Indonesia, Taiwan, dan Filipina Tiongkok, serta Malaysia Akan merilis data Cadangan devisa Untuk bulan Maret Data ini Akan memberikan Gambaran mengenai Seberapa besar Intervensi bank sentral Di negara-negara tersebut Dalam mempertahankan nilai Tukar mata uangnya Kita ke dalam negeri Pemerintah Memberikan dana tambahan APBN Sebesar 405.1 triliun rupiah Untuk penanganan COVID-19 Dengan rincian 75 triliun Untuk kesehatan 110 triliun Untuk perlindungan sosial 70,1 triliun Untuk insentif Perpajakan Dan stimulus kur Dan 150 triliun Untuk pemulihan Ekonomi nasional Market akan melihat Distribusi Apakah distribusi Dari penambahan Tambahan APBN tersebut Bisa efektif Dan juga Tempat sasaran Kemudian Kita ke Market News PT Astra Argo Lestari TBK Menyatakan Pengiriman minyak sawit Mentah Atau Crude Palm Oil CPO ke India Tidak terganggu Kendati Pemerintah India Menerapkan lockdown Untuk mencegah Penyebaran virus Corona Kemudian Yang kedua PT Sawit Sumbermas Sarana TBK Atau SSMS Tengah berupaya Mencari pasar baru Untuk menjual Crude Palm Oil Atau CPO Di tengah Langkas jumlah negara Tujuan ekspor Menutup pergerakan Manusia Atau lockdown Kemudian Kita ada berita Dari PT Medica Loka Hermina TBK Atau HIL Yang mengalokasikan Dana 100 miliar Rupiah Untuk aksi Pembelian kembali Saham Atau buyback HIL Membatasi Harga pembelian Kembali Saham Pada level 3.700 Per saham Investor Menunggu berita hari ini Untuk konstruksi PMI di Inggris China tutup hari ini Karena festival Qingming Data untuk Foreign Flow Analisis Di ekuitas Net sale Asing Sebesar 70,55 Miliar Rupiah Dan ini menandakan Bahwa satu tahun ini Asing telah Menarik dana Sebesar 13,45 Triliun Rupiah Sesi selanjutnya Akan dibawakan Kembali oleh Mazami Baik, terima kasih Dan technical Combination Ada beberapa hari ini Yang pertama Ada CTRA Ciputra Boleh trade by Di 456 Kemudian TP1 494 TP2 534 Stop loss Yang lupa 414 Indikasi Golden Coast MSCD Mendukung Adanya Adanya Reversal Secara short term Dulu ya Kemudian Adikar 520 Kemarin Kemarin Juga ditutup Boleh Trade by Kemudian TP1 555 Target price Kedua 600 Stop loss Di sekitar 480 Kemudian Boleh Diperhatikan Wood Juga Kalau memang Volume Juga cukup Mendukung Dan MSCD Memang Juga Mendukung Untuk Adanya Pengewatan Sementara Trade by 266 Target price Pertama 284 Target price Kedua 300 Dan Jangan lupa Stop loss Di 242 Kurang Lebih Seperti itu Untuk Technical Combination Mari Kita Lihat Technical Combination Yang Kita Berikan Mekan Lalu Dan Mari Kita Review Bagaimana Pergerakannya Selama Seminggu Ini Minggu Lalu Tanggal 30 20 Dp TPP Yang sama 575 Kemudian 630 TP1 680 TP2 TPP Tanggal 30 575 Memasuk Entry point Kita Namun 630 Target price Pertama Belum Mampu Untuk Tersentuh Ya Dan High Selama Seminggu Ini Kurang Lebih 585 Kurang Lebih 585 Dan Belum Mampu Untuk Breakout Daripada Level Situ Memang 635 Target Price Pertama Setara Juga Atau 630 Dekat Dekat Dengan MA 20 Juga Yang Bisa Dijadikan Sebagai Resistance Di PT PP Dan Jasa Marga Trade By 2500 Target Price Pertama 2690 Yang Kedua 2800 Jasa Harga 2500 Entry point Kita Pas Harga open Walaupun Memang Ditutup Tidak Melemah Hari Itu Amun Selama Seminggu Ini 2690 Tersentuh 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 Utamanya Pada Tanggal 1 April Malahan 2800 Target Price Kedua Kita Sudah Terlampaui Dengan Pengerakan Atau Penguatan Yang Cukup Lumayan Usar Pada Hari Jumat Lalu Sehingga Level High Tersentuh 2880 Oh High Dan Close Juga Ditutup Di Level Yang Tertinggi 2880 Dan CTRA Ternyata 480 Minggu Kemarin Kita Berikan CTRA Nampaknya Belum Belum Kuat Minggu Seminggu Ini Sehingga Pergerakan Masih Di Sekitar Di Bawah MA5 Atau MA9 Belum Mampu Terus Breakout Walaupun Pertanda MECD Sudah Agak Mulai Menarik Maka Kita Rekomendasikan Lagi Hari Ini Untuk Minggu Kemarin Belum Sampai TP Kita 515 515 Adep Pertama Yang Tampak Seminggu Ini Belum Sempat Tercapai Demikian Memang Juga Kita Berikan Lagi Kita Extend Lagi Untuk Hari Ini Technical Combination CPRA Kurang Lebih Itu Ada Tiga Dan Saat Lagi Kita Akan Masuki Sesi Tanya Jawab Bapak Ibu Yang Punya Pertanya Silahkan Dapat Menulis Kajian Di Question Box Yang Tersedia Terima Tersedia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menurun lagi setelah memang hari Kamis melonjak sangat tinggi ya. Jadi peluang koreksi untuk saham-saham berbasis migas masih terbuka ya. Dan apalagi memang sudah dekat-dekat resistens juga. Terusnya di Elsa boleh saja saham-saham dulu Pak sekitar Rp220 atau di sekitar Rp210 juga masih boleh. Demikian juga medko ya. Oh resistens ada di sekitar Rp560 ya. Tapi tapi belum mampu breakout terus di atas Rp515 ya. kurang lebih dan memang penurunan harga minyak juga masih khususnya hari minggu kemarin ya. dan hari ini juga sih masih dibuka menurun 6% ya untuk brandnya. kemudian 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 WTI minus 4% kurang lebih ya. Jadi saatnya saya onsen juga di medko ya di sekitar Rp500-an. hingga Rp490 juga masih boleh sekitar harga sekarang juga masih boleh. Adaro. Adaro Energy cukup kencang sekali ya ininya rally-nya dan pakai peluang memang sih sudah dekat-dekat resistens disini ya. dan kalau kita perhatikan juga volumenya makin disini makin menipis ya bukan menipis juga tapi makin rendah ya. Emang masih tebal juga. berusaha seiring menutup gap juga yang terjadi pada 6 Maret lalu. Boleh aja dipakai sebagai resistance sehingga 1130 ini ya. untuk resistance nya hingga 1160-an yang kurang lebih. kemudian Pak kemudian Pak Henre Li P1, Asuri dan Sril peon nya masih terus masih terus bagus sih pergerakannya ya, dan sekarang lampaknya intikasi bisa saja break out daripada MA20 ini yang akan jadi pertanda sangat baik ya ditahan saja kalau sudah punya kalau baru ingin masuk boleh saja di bawah 360 ya kalau bisa sampai 360 juga masih boleh untuk level koleksi kurang lebih 350 atau 340 hingga 360 kemudian target terdekat sekitar 450 ya sering menutup gap di peon ini untuk asli ram sutra reality cukup baik juga walaupun tidak sebaik peon tadi ya saat ini berusaha menguji 120 resistancenya dan jika tidak mampu break out nampaknya agak sulit lagi untuk berbalik arah menjadi ini ya jadi uptrend kembali setelah downtrend yang berkepanjangan di alam sutra ini kecuali dia break out dari berapa tadi 100 plus 22 kurang lebih 120 122 dan terus stay di atas MA20 peluang untuk reversal semakin terbuka ya saat ini sih wait and see dulu di aslinya sudah break out dan tahan saja kalau sudah punya masih boleh kalau baru ingin koleksi 150 kalau baru ingin koleksi 150 paling tidak untuk level entry nya 178 boleh dipakai sebagai resistance terdekat 176-178 Pak Paulus BNI BNI mana lebih bagus fundamentalnya secara fundamental memang oke lah keduanya mungkin dari segi aset dan market cap BRI lebih besar ya dan dari pergerakan juga BRI lebih bagus sebetulnya tapi kalau mau yang lebih murah memang BNI ya BNI PBV masih di bawah satu kali yaitu di sekitar 0,6 kali ya 0,6 0,7 kali 2 yang dibuka menguat 1,25% untuk BNI jadi kalau Pak Paulus ingin yang lebih murah sebetulnya BNI tapi kalau yang lebih besar gitu ya BRI yang fundamental dua-duanya sama-sama baik gitu target terdekat 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 kurang lebih untuk BNI jika mampu terus breakout saya menutup kemudian untuk mencapai 4,8 hingga 4,8 hingga 5,000 kembali ya masyaratnya harus breakout dari 4,3 untuk BBRI pergerakannya agak masih cenderung kolatal juga karena kan memang juga cukup santer ya netelasi BRI kalau ingin koleksi tunggu lebih bawah lagi masih boleh di BRI ya 28,50 bagaimana dengan BMRI bu Evelyn kapan saat tepat beli itu sudah transit rally ya BMRI di bawah 5,000 kemarin ya masih menarik dan sekarang sudah dekat-dekat resistance justru ya kecuali jika dia breakout dan close di atas 5,300 peluang untuk lanjut rally masih terbuka lebar ya koleksi masih jika ingin masuk paling tidak di level 5,000 ya lah 5,000 hingga 5,100 bu Evelyn paris nomor urti BNI ya sudah kebarusan Astra dan BNI-nya Pak Hendro BNI-nya sudah ya Astra-nya Astra kurang begitu kuat ya penguatannya dan cenderung luar yang tertekan minggu ini volume-nya juga tidak setebal seperti sebelum-sebelumnya memang dari segi multiple sudah sangat menarik Astra ya dan murah juga sekitar sekitar jika ingin koleksi ya sekitar 3,800 hingga 3,700 lah ya untuk koleksi boleh diperhatikan sebagai entry selain internasional level resistance ya 4,200 bayangkan saja secara PI Astra sudah trading di sekitar 7 kali ya PBV 1 kali saja jadi memang evolusinya sangat murah untuk Astra boleh diperhatikan untuk long term apalagi sangat menarik pagung BBPN BBPN mungkin ya maksudnya kira-kira kedepan bagaimana memang cukup menarik dari segi teknikal untuk pergerakan sementara ini paling tidak 1000 mencoba menuju 1000 lagi hingga 1050 ini mungkin juga secara fundamental juga memang juga udah murah sekali BBPN sekarang kurang lebih masih harus di bawah 1.001 kali PBV harga sudah di bawah 1000 820 ya sempat tentu paling jekat ke 1000 tadi dulu ya hingga 1050 ibu ibu linda cintia excel tekim dan brpc gimana bisa masuk sudah agak telat ya excel kebrpc tekimnya juga hari ini pun rallynya cukup sangat baik excel dan seiring menutup gap yang terjadi pada 6 maret juga saatnya sell on strength kalau sudah punya kalau belum punya sudah terlalu tinggi di excel tekim masih boleh lah coba coba memang sudah dekat resistance juga kecuali dia terus breakout atau close di atas 5100 hari ini peluang untuk lanjut penguatan untuk depan depannya masih terbuka lebar koleksi di bawah 5100 paling tidak di sekitar 5000 hingga 4900 BRPT sudah terlaksinya juga sudah rally lumayan saatnya saya okseng dulu sekitar dekat MA200 juga makanya agak sulit dan harus beberapa kali di uji sebelum bisa breakout sudah terlanjir tingginya BRPT saatnya untuk masuk terus saya on strength terlaks pantun ini harga ICBP PLKM SIDO CWW yang tahan juga masih boleh masih bergerak di atas MA20 memang cukup volatile pergerakannya jika belum ada posisi ingin koleksi di ICBP boleh perhatikan level 10.000 keinginan 98.70 kurang lebih atau 98.50 untuk ICBP resisten sedekat mungkin 10.600 dan jika terus breakout akan berusaha menguji 11.000 rupiah untuk telkom telkom masih oke sih ya jika ingin ditahan juga masih boleh kalau ingin koleksi boleh coba pelan-pelan 31.60 hingga 3.100 ulang lebih untuk telkom walaupun demikian memang volume agak ini agak mengecil hari ke hari tidak seperti sebelum-sebelumnya sehingga penguatan lanjutan memang harus menunggu volume yang cukup kencang ya untuk ada konfirmasi rally ke depannya untuk Sido kalau Sido kuncang sekali ya hari ini juga lumayan dari segi fundamental memang baik-baik saja Sido juga dan nampaknya kalau misalnya close kurang lebih di atas 1310 luang untuk lanjut breakout terus besokan harinya masih bisa berlanjut kalau ingin reserkan profitnya dulu untuk amankan profitnya boleh aja di sekitar level-level sekarang hingga 13-15 saya kalian cogi bu Melinda BGRM PIA nete tractor gunang garam gunang garamnya tahan aja atau jika ingin realisasikan profit dulu boleh aja untuk sell on strength dekat dekat sini lah ya 49 400 atau 49 500 lain dekat PIA PIA sering menutup gap dulu penguatan kemarin juga sangat tinggi sehingga aksi profit taking cukup lumayan melanda hari ini tidak menutup mungkinan untuk kurus kali ya hingga 7600 ini lagi track ya support nete tractor peruang 17.900 paling tidak masih masih boleh diperhatikan ya untuk menjadikan resistance 17.900 hingga 18.000 Farisky Fren Fren Weton DKFT Frennya dekat ini ya boleh menjadikan atas dan juga dekat resistance juga boleh aja untuk sell on sign dulu jadi kita 85 hingga 89 89 Weton di KFT Weton menarik juga ini X X D hari ini dan peluang setelah dikat break out dan close di atas 240 ya penolong untuk rally kembali masih terbuka lebar di Weton ini tahan saja jika sudah punya jika ingin koleksi level di 240 jika di bawah 240 saya masih boleh diperhatikan DKFT 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 boleh pakai untuk trading dulu memang volume juga kurang tebal dan kurang konsisten juga HP resistance paling tidak 100 menuju 100 hingga 105 DKFT Pak Putu BCA Telkom KKalbe hanya ditahan saja jika ingin koleksi 27 400 27 500 paling 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 rendah dekat-dekat dengan MA5 juga Telkom Telkom sudah tadi boleh saja untuk masih koleksi 300 hingga 3.000 3.000 rupiah KB KB saatnya untuk hal sering dulu kelihatannya kurang kuat untuk lanjut uptrend dan saat ini menguji 12.25 sebagai support ini level level juga demikian MA5 nampak harus diuji beberapa kali dulu jadi 72 72 80 atau 72 50 boleh pakai sebagai resistance dulu di ini level Paris nomor T HMSP BJTM HMSP menarik tapi sudah terlanjur tinggi ya HIP memang di 1700 sebagai resistance HMSP seiring masih ada gap yang belum tutup ya 1705 kalau ingin ikut silakan aja masih boleh sih resistance tidak terlalu banyak dari harga sekarang maksudnya potensi seperti itu potensi ini g-nya tipis mengingat resistance hanya 1700 saja kemudian BJTM target price harusnya harusnya menguji 560 paling tidak paling rendah 530 dulu untuk menutup gap yang terjadi di pertengahan Maret kemarin 530 lalu 560 resistance parus dinal semoga index memang sudah benar-benar rebound dan kelihatannya demikian dan semakin menjauh daripada level 4000 juga kemarin kita juga bilang oke nge-nge-nge 400 800 lalu 5000 untuk terus uptrend kita lihat sekarang 4700 4800 memang belum tersentuh dan untuk tetap stay uptrend 5000 tapi paling tidak level level saat ini tidak membentuk lower flow lagi dan terus stay diatas MA5 dan MA5 dan MA20 juga menandakan karena ada golden universe menandakan performa yang baik di short term di HSQ seperti itu baik jadi terasa hampir setengah sepuluh oleh karena itu kami cukupkan dulu webinar pagi ini terima kasih banyak atas partisipasinya dan atensinya bapak ibu sekalian semoga bermanfaat webinarnya dan sampai jumpa lagi di esok hari dan jam yang sama orang lebih kami mohon maaf kalau sudah kekurangan dan kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan